Halo semuanya, aku Ryang, balik lagi dengan aku Welcome to Creepy Case episode kedua Walaupun playlistnya beda, ya setnya gini-gini aja ya guys Jadi di Creepy Case ini gue bakal ngebahas tentang kasus-kasus Entah itu kriminal, konspirasi, atau apapun itu Yang pastinya yang menarik buat kita bahas bareng-bareng Dan gimana nih menurut kalian episode yang pertama kemarin? Udah pernah nonton? Atau diantara kalian mungkin ada ide kasus apa yang menarik buat kita bahas di next episode? Please kasih tau gue di bawah, oke? Dan hari ini gue mau ngebahas tentang sebuah kasus Yang melibatkan seorang YouTuber dari India Yang memiliki hampir 1 juta subscriber Langsung aja kita mulai videonya Ada seorang anak muda dari India bernama Nizmal Khan Doi memiliki karir yang sangat sukses di YouTube Gimana enggak coba? Kalau kalian lihat channel YouTube-nya Doi itu cuma upload 22 video aja Dan dengan 22 video aja Doi itu udah berhasil mendapatkan hampir 1 juta subscriber Gokil, cepet banget kan? Dan hampir di semua video yang Doi upload Itu selalu penontonnya banyak guys Selalu videonya viral Berjuta-juta orang yang nonton videonya Bahkan ada salah satu video Doi yang most viewed Itu udah ditonton lebih dari 25 juta kali guys Wow, gokil men Tapi gue yakin karena lokasi Doi yang ada di India Dan juga video Doi yang berbahasa India Gue yakin diantara viewers gue banyak yang gak tau siapa Doi Jadi Doi itu kontennya tentang motor guys Doi itu kayaknya anak motor gitu ya Selain motor Di hampir setiap videonya Doi itu selalu melibatkan pacarnya Bahkan gak usah kalian tonton Perhatikan aja thumbnail di setiap videonya Disitu pasti ada seorang cewek Dan cewek itu pacarnya si Nizmal ini Dan kasus yang melibatkan si Nizmal ini Gak jauh-jauh dari pacarnya Nizmal dan pacarnya itu udah pacaran cukup lama Mereka saling cinta satu dengan yang lainnya Nizmal sangat mencintai pacarnya Dan dia merencanakan untuk melamar pacarnya Untuk dia nikahin Tapi sayangnya Dari pihak kakak pacarnya si Nizmal ini Ada salah satu orang yang gak merestui hubungan mereka berdua Dia tuh gak setuju banget adiknya pacaran sama si Nizmal ini Apalagi sampai nikah Kakaknya ini berkali-kali ngelarang adiknya Buat ketemu sama si Nizmal ini Selain itu kakaknya ini juga pernah bertengkar sama si Nizmal Dan disitu kakaknya juga ngultimatum si Nizmal Supaya ngejauhin adiknya Bahkan handphone adiknya juga pernah dia cita Supaya berhenti berkomunikasi dengan si Nizmal Kakaknya pernah bilang gini Kalian berdua gak bakal pernah dapet restu dari gua So kayaknya kakaknya ini nentang banget hubungan mereka berdua ya guys Oh iya nama kakaknya itu Kamal Dan dari sinilah tumbuh rasa benci dari Nizmal kepada Kamal Rencana Doi itu gak akan pernah bisa terwujud Selama ada kakak dari pacarnya ini Jadi mulailah Dia bersama dengan dua temennya Merencanakan sebuah rencana jahat kepada Kamal Nizmal ingin menyingkirkan Kamal Tanggal 28 Oktober 2020 kemarin Pas sore hari Kamal pulang dari kerja Doi naik motor sendirian Ngelewati sebuah jalan yang sangat sepi Tanpa dia sadari Ternyata dari tadi di belakang Doi itu Ada sebuah motor yang ngebuntutin Doi Dan di motor itu dikendarai tiga orang guys Ada Nizmal dan dua temannya Mereka langsung dengan cepat mepet motor Kamal Dan pas udah deket banget Nizmal nembak punggung Kamal Dari jarak yang sangat dekat Abis itu mereka langsung tancap gas Dan buru-buru cabut dari situ Karena jalanan itu sepi banget Dan pas itu udah malem Jadi di lokasi itu sama sekali gak ada saksi mata Dan gak ada bukti yang melihat kejadian itu di lokasi Nizmal dan kedua temannya kabur dalam kegelapan Gak lama kemudian Kamal ditemukan pengguna jalan lain Dia coba buat dilarikan ke rumah sakit Tapi sayangnya nyawanya gak tertolong Kamal udah tewas Pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan di lokasi Polisi mikirnya ini adalah aksi kriminal yang dilakukan Untuk aksi perampokan atau semacam itu Ya kayak begal gitu lah Tapi setelah ngecek semua rekaman CCTV Dari awal Kamal naik motor pulang dari kantornya Disitu udah keliatan ada tiga orang Yang naik motor yang ngikutin Kamal dari belakang Tapi mereka semua tuh pake helm Jadi polisi tuh sama sekali gak bisa tau identitas mereka Ya bisa jadi yang tadi tuh memang beneran aksi begal Tapi penyelidikan polisi tuh gak cuma sampe disitu guys Mereka juga ngecek histori chat dari adik Kamal ini Yang gak lain pacarnya si Nizmal Ternyata pas tragedi itu berlangsung Adik Kamal ini sedang chatting dengan Nizmal Di waktu yang sama Dan dari sinilah pihak kepolisian bisa cari tau Data lokasi dimana Nizmal mengirimkan pesan itu Dan ternyata setelah diselidiki Nizmal berada di lokasi yang sama dengan Tiga orang yang naik motor itu So dari sinilah titik terang terungkapnya Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh youtuber Yang sangat terkenal dari India Setelah ditangkap Nizmal langsung mengakui semua perbuatannya Dan pas diinterogasi polisi Ternyata uang yang dia hasilkan dari channel Youtubenya Atau AdSense Uang itulah yang dipake buat ngebayar dua temennya yang tadi Viewers di channel Nizmal ini kaget banget sama pemberitaan tentang Nizmal ini Dan mereka sama sekali gak nyangka Kalo youtuber yang keliatannya tuh kayak friendly Lucu dan selalu happy Ternyata bisa setega itu buat ngabisin nyawa orang Ternyata dengan semua kekayaan dan popularitas yang dimiliki Nizmal ini Dia ngerasa dia bisa berbuat apapun Kalo kalian liat channel Doi sekarang Banyak viewers yang awalnya loyal Setia nontonin Doi Malah berbalik buat ngebenci Doi Dan bahkan ada juga yang mengkabanyakan unsubscribe channel Nizmal ini Mereka nulis komen maki-maki si Nizmal ini Dan nge-dislike videonya Tapi percuma sih menurut gua Nizmal juga gak bakal baca komen-komen itu Karena kan dia udah dibui Ya dari sini kita bisa belajar ya Gak ada guys konten yang gak settingan Semua konten itu ya pasti udah disetting Bahkan seorang youtuber yang tiap hari bikin video Dan semua orang bisa nonton siapa dia di videonya Tapi lu kan gak pernah tau Apa yang ada di dalam isi hati dia sebenernya Apa permasalahan hidup yang dia alami Yang kalian liat tuh cuman tampilan dia di dalam video aja So menurut gua ya kalo kalian suka sama idola-idola kalian Menurut gua sewajarnya aja sih Karena sekeren-kerennya idola Tetep aja itu sama kayak kalian semua Mereka cuman manusia biasa Mereka punya sisi kelemahan di dalam diri mereka sendiri Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian udah nonton video ini Dan kasih tau gue di bawah Kasus apa yang kayaknya layak dan seru nih Buat kita bahas bareng-bareng di next episode Subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa